para komunitas pemula vegetarian. Hari ini saya oktorita yang akan menjadi moderator pada acara hari ini dengan topik diet vegan pada asam urat yang akan dibawakan oleh Dr. Vian Hardiyanti. Sebelum acaranya dimulai, saya ingin mengundang Ibu Veronita dari grup 10 untuk membantu membacakan doa. Alam dan segala isinya diciptakan melalui maha kasih dan maha keindahan sang pencipta. Kami menghargai kehidupan kami, kami juga akan menghargai kehidupan makhluk lain. Kami mencintai kehidupan kami, kami juga akan mencintai kehidupan makhluk lain. Kami melindungi kehidupan kami, kami juga akan melindungi kehidupan makhluk lain Dengan bervegetaris berarti kita hidup harmonis dengan semua makhluk dan alam Semoga manusia dan makhluk lain hidup dalam kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan bersama Terima kasih Ibu Veronita sudah membacakan doa untuk kita semua Selanjutnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita pada malam hari ini Hari ini kita berkesempatan mengundang Dr. Vian Hardyanti untuk sharing dengan kita mengenai asam urat dan diet vegan Sebelumnya saya bacakan dulu sejarahnya beliau ya Beliau adalah lulusan dari Faculty of Medicine Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015 sampai 2017 Kemudian beliau juga merupakan volunteer Di acara pada tahun 2020 di bulan April dan Juni untuk kegiatan COVID Emergency Hospital Wisma Atlet Kemayoran Pada bulan Agustus beliau membantu di acara cegah asam urat dengan diet vegan yang diselenggarakan oleh IVS VSI Pada tahun 2019 beliau juga ikut dalam kegiatan pengobatan gratis di TPA Sukawinatan Palembang Indonesia sebagai volunteer Untuk professional affiliation nya pada tahun 2018 sampai sekarang beliau ikut di dalam ikatan dokter Indonesia di Palembang Indonesia Dan dari tahun 2020 sampai sekarang beliau juga masuk dalam Indonesia Vegetarian Society atau IVS dan Vegan Society of Indonesia atau VSI Palembang Indonesia Untuk pengalaman profesional beliau saya mulai bacakan dari yang terbawah adalah Dari tahun 2017 sampai 2018 beliau bertugas di Silom General Hospital Kupang Indonesia Dari tahun 2017 ke 2018 juga beliau bertugas di Puskesmas Bakunase Kupang Indonesia Di tahun 2018 sampai tahun 2018 sampai tahun 2020 beliau bertugas di Silom Sriwijaya Hospital di Palembang Indonesia Sebagai general practitioner Di tahun 2020 sampai 2021 beliau membantu di Bisma Atlet COVID-19 Emergency Hospital Jakarta Indonesia Sebagai general practitioner and critical care physician Dan dari tahun 2021 sampai sekarang beliau bertugas di Puskesmas Makassari Ogan Ilir Regency South Sumatera Indonesia Sebagai general practitioner and family physician Banyak sekali tugas-tugas beliau juga sangat banyak, volunteer juga sangat banyak Selain itu, Dr. Vian Hardianti juga ternyata sudah vegetarian sejak di kandungan Jadi kita bisa lihat dengan bervegetarian dari kandungan dari kecil juga bisa berprestasi Dan juga bisa membantu volunteer di mana-mana Selanjutnya saya ingin mengundang Dr. Vian Hardianti untuk bergabung bersama kami Halo, selamat malam Dr. Vian Kedengeran? Kedengeran? Kedengeran, dokter Tadi agak kecil sedikit Mungkin mic-nya harus lebih dekat Oh ya Apa kabar ya dokter? Berarti sekarang posisinya di Sekarang di Palembang Oh ya, baik Saya langsung serahkan waktu dan tempat ke Dr. Vian untuk memulai sharing-nya ya dokter Silahkan Saya siar aja ya kali ya Boleh, silahkan Sudah kelihatan Kelihatan, kelihatan dokter Ya Ini kelihatannya Setiapnya kelihatan dokter Sorry Ya, oke Kelihatan Ya, selamat malam semua Kita bisa berkumpul hari ini Mungkin agak malam tapi ya tidak apa-apa Sebenarnya ini cuma sharing-sharing aja Mungkin masih banyak yang tanya-tanya tentang vegan sama asam urat Ya kemarin sih sempat judulnya memang vegan pada asam urat Cuman kan kalau asam urat agak kurang tena Jadi saya ganti jadi hiperurisemia atau peningkatan asam urat Cuman kalau misalnya kita tulis hiperurisemia nanti dilunggu semua pada Jadi kita bikin yang simpel pada asam urat Jadi mungkin semua yang disini lebih paham gitu ya Disini semua pada masih pemulai vegan atau udah pada lama atau gimana Kelompok kita lumayan luas Rangenya ada yang baru belajar Ada yang juga sudah lama Ada yang sudah vegan Ada yang masih vegetarian Oh, oke Biar nyambung aja Oke Kita mulai aja Nah, ini Kalau misalnya kita hubungkan asam urat Kita periksa Atau rumah sakit Atau kita cek, bilet Terus misalnya Sempurat Kemudian Pasti yang pertama-tama di kepala tuh Ingatnya kacang Pokoknya jangan makan kacang Jangan makan Kampung Jangan makan sayur-sayuran gitu kan Pasti Nah Kenapa bisa gitu Nanti kita jelasin Nanti kita masuk ke sana Tapi sebelumnya Supaya sama dulu persepsinya Ada beberapa mungkin istilah Istilah yang mungkin Mungkin agak sedikit rancu Kadang-kadang kita dengar di masyarakat Ada yang namanya Rematik nih Sampurat Ada yang bilang itu pengakuran Jadi apa sih sebenarnya Rematik itu apa Sampurat itu apa Kemudian Pengakuran itu gimana sih Gitu kan Nah Sebelum masuk ke sana Mungkin ada sedikit pengertian Jadi kalau di kedokteran Atau di medis itu disebut sebagai Gout Gout itu tuh terjadi Kalau Radang sendinya Itu Karena adanya peningkatan Dari si asam urat Jadi Pertama dia Tinggi dulu asam uratnya Di darah Lalu dia sudah sampai ke sendi Bentukannya seperti ini Ada benjolan Paling sering ditaki Itulah yang dinamain Dengan gout Sementara kalau misalnya Di masyarakat kita sering nyebutnya Rematik kan Rematik Jadi sebenarnya kalau untuk Rematik ini Dia tuh terjadi Karena Terjadi juga Radang sendi Tapi biasanya ini diakibatkan Karena memang ada autoimun Atau ada penyakit-penyakit Bawaan lainnya Tapi dua jenis ini Antara Rematik Arteritis Dengan gout Karena peningkatan asam urat Itu sebenarnya Sama-sama dia terjadi radang Radang sendinya Dan dia menundukkan ngeri Sama bengkak Jadi kadang-kadang Gejalanya mirip Itu yang kadang-kadang Membuat masyarakat Sedikit bingung Jadi setelah dari sini Harapnya jangan Datang ke dokter Terus bilangnya Ini Tematik Bilangnya Belum tentu Jadi belum tentu Sekecuali kita periksa dulu Terus lanjut ke yang Pengapuran Pasti pengapuran Coba kita lihat Masing-masing Gejala Gejala Radang-radang sendi Itu tuh Macam-macam Tidaknya Macam-macam Penyebabnya Dan penanganannya Pun berbeda-berbeda Tapi kalau untuk gout Untuk gout Atau karena peningkatan Asam urat tadi Biasanya dia tuh bengkak Bengkaknya seperti disini Yang gambar yang kedua Ini yang biasanya Udah agak Agak parah ya Atau yang ini Yang ini yang nomor tiga Yang dikaki Itu juga sering terjadi di Karena asam uratnya meningkat Tapi kalau misalnya Kalau misalnya Salurematik Salurematik sendi Salurematik atritis Namanya Biasanya dia disuruh tubuh bisa Dan dia karena hanya radang Dia biasanya terjadi Deformitas di Jari-jarinya gini Jadi tentunya begini Sementara kalau misalnya dia Karena peningkatan asam urat Ya ada kapurnya Penentukan kapur Ini kalau dibuka Dibuka ini dia Kayak kapur gitu Warnanya sikit Nah kalau misalnya pengapuran Itu kami sebutnya Kalau di kedokteran Atau di medis Itu disebut sebagai Osteoartritis Jadi peradangan di Sendi tulang Dan biasanya terjadi di Ini Di sendi lutut Penyebabnya Ya karena bisa jadi Dia pelukian berat badan Atau memang dia Ada faktor resitu ke sana Biasanya juga terjadi pada perempuan Tapi kalau untuk Peningkatan asam urat Biasanya terjadi pada laki-laki Karena Itu tadi Karena wanita dilindungi Sama hormon Progen tadi Jadi untuk terkena Sampai ke sana Itu agak jarang Bukan gak mungkin Tapi agak jarang Tapi kalau misalnya Untuk yang artritis Sematik Biasanya ini bawaan Dia dari kecil Oke Dulu itu Kalau yang namanya Kena sakit gout Kena sakit asam purat Itu Hanya orang-orang kaya Makanya disebut sebagai Disoption Penyakitnya raja-raja Karena cuma Biasanya penyebab dari Sakit goutnya ini Karena yang makanannya Pola hidupnya Yang makannya Mungkin yang tinggi lemak Atau makanan yang Apa Alkohol Itu paling sering terjadi Dan sudah lama Sebenarnya penyakit Seperti ini Ini tadi Gout Salah satu Jenis artritis Yang diaktifatkan Karena penumpukan Kristal asam urat Di sendi Dan biasanya Terjadi di Jempol kaki Oke Gimana sih gejalanya Gejala-gejala Dari gout ini Jadi kalau misalnya Di awal Dan kebanyakan Dua per tiga Dari Gejala Gout atritis Atau gejala asam urat Itu dia Tidak ada gejala Sebenarnya Jadi Dia hanya Peningkat aja Di darah Waktu dicek Bisa hanya dicek Pake alat Padar asam uratnya Mungkin di atas 6 atau 7 Gitu kan Atau 8 Tapi gak ada gejala Gak ada nyeri Tidak ada apa-apa Cuman di darah Memang juga Terjadi peningkatan Lama-kelamaan Kalau misalnya Dia meningkat Otomatis kan Saturasi Saturasi Dari Asam urat ini Selama-lama Menumpuk Yang paling sering Penumpukan ini Terjadi di Selah sendi Karena dia Lebih lebar Selah sendi Di bagian Kebun-kebun Taki tadi Barulah dia Ketika sudah sampai Ketitik jenuhnya Baru dia terjadi Nyeri Sakit itu Dia bengkak Kemudian dia kaku Kemudian dia Merah Kemudian dia Ya Benar-benar sakit Misalnya Ada yang pernah Serangan Biasanya itu jadi Malam hari Disimpul kaki Malam-malam Nah itu Benar-benar sakit Sampai kalau misalnya Ketiu Ketua senggol Dikit aja Itu pasti langsung Periak Sakit banget Dan untungnya Dia akan Berkurang sendiri Setelah dua minggu Sampai dua minggu Macem-macem sih Tapi biasanya Dia akan Berkurang sendiri Ini kan Ya lumayan Menderita sih Kalau untuk sakitnya Nah kalau misalnya Dia udah Kronik Sudah lama-lama Dia menumpuk Jadi obatin Akhirnya terjadi Pengerasan Yang tadi Dia membentuk Kristal Kristal urat Namanya Dibentuk Mumpuk Di Sendinya Makanya yang tadi Berutak Jadi Sebut sebagai Sudah yang Topus Atau topi Nah kenapa sih Bisa terjadi Gimana sih Prosesnya Ya mungkin Ini agak Kita review Dikit tentang Metabolisme Dari purin Cuman Ya garis besarnya Aja kita Jelasin Kalau nanti Terlalu Dekat juga Pusing Jadi ini purin Purin itu Bisa macam-macam Ya sebenarnya Purin itu Adalah Jat yang Dihasilkan Dari pombakan Dari DNA Ataupun RNA Jadi misalnya Kita punya sel darah Kita punya sel otot Kita punya sel apapun Ataupun dari Makan-makanan Ataupun dari Diet Semacam Membentuk purin Nah purin ini Akan diolah Di hati Hati atau liver Jadi hiposantin Jadi santin Jadi asam urat Nah Pada Asam urat Dia sudah jadi asam urat Sebenarnya Kalau misalnya Pada hewan-hewan tertentu Seperti unggah-unggah Atau itu Dia bisa mengubah Si urik asuk ini Atau si asam urat ini Menjadi alantoin Tapi pada manusia Karena kita tidak memiliki Si enzim ini Kita tidak punya enzim Jadi Otomatis Dia hanya menumpuk aja Asam urat Jadi tidak bisa menjadi Alantoin Jadi kalau dia menumpuk Akhirnya jadilah Sejadi growth itu Makanya pada Hewan yang jarang kita temui Ada asam urat pada hewan Oke Nah ini tadi Yang tadi saya sebutin Jadi pertama Dia tidak ada gejala Hanya meningkat Itu biasa bertahun-tahun Dari dia mungkin Lama lah Terjadinya Terus Muncul serangan sekali Terangan sekali Sakit 2 minggu Sakit Tidak bisa ngapa-ngapain Tidak bisa bergerak Tidak bisa berjalan Kemudian Hilang sakitnya Itu namanya Disebut fase intercritical Kemudian Hilang Tiba-tiba 5 tahun lagi Sakit Sakit lagi Makin lama Makin sering Mulai dia 3 tahun sekali 1 tahun sekali Mulai Akhirnya sampai ke Advance ini Sampai ke Terjadi Topus tadi Atau benjolan Yang warna di kaki tadi Itu sudah yang Lanjut ya Gimana aja sih Bisa terjadi Gotnya Paling sering sih Di kaki ya Di ujung Jempol tadi Karena kenapa Karena di bagian Kaki ini Susu tubuh Kita yang paling rendah Disini Dan sering juga Malam hari Karena itu tadi Paling rendah Susunya Dan paling ujung Jadi dia paling gampang Menumpuk disini Tapi gak menutup Kemungkinan bisa juga Terjadi di pergerakan kaki Ataupun di lutut Kalau dia sampai ke tangan Biasanya itu Dia udah lama Udah lanjut Nah Bentuknya Kalau misalnya Kita lihat di mikroskop Ini tajam-tajam Gini Tajam Makanya dia Kalau numpuk Itu sakit sekali Sama kayak Ini Ini yang Mikroskop Yang polaroid Jadinya modelnya begini Ini kalau yang elektron Jadi intinya Tajam-tajam Nah Lantas kenapa Bisa terjadi Jadi berdasarkan Penelitian Sebenarnya Penyebab Dari Gout ini Bisa dua macam Karena dia Produksinya Berlebihan Produksi ini Masing-masing juga Bisa dari diet Bisa dari Pembantukan Di tubuh kita sendiri Atau juga Karena gangguan Dari ginjalnya Penurunan keliring Kami nyebutnya Penurunan keliring Jadi Asam urat Yang tadi sudah Numpuk Karena Konsumsi dietnya Ataupun Karena dia Ada obesitas Itu Hanya mengambil Sekitar 10-30% Kasus Jadi penyebabnya Itu kebanyakan Sebenarnya Adalah di Keluarinnya Macem-macem Keluarinnya Bisa karena Dia memang ada Gangguan Ada beberapa Penyakit Penyakit penyerta Atau gangguan Ginjal Atau dia Ada DM Dan lain-lain Yang menyebabkan Asam uratnya ini Tidak keluar Tidak keluar Akhirnya meningkat Itu sekitar 70% Jadi Kalau misalnya Ada Orang udatan Kemudian Sudah jadi Topos tadi Sudah lanjut Asam uratnya Sudah jadi Berita Itu Tidak hanya Melulu dari Makanan Walaupun Makanan Diet Itu Terpengaruh Sekitar 30% Tapi Kebanyakan Karena Gangguan Pengeluarannya Terus Gimana sih Pemeriksaannya Ya Paling dasar Kita cek Dicek aja Pakai Alat Biasanya Dari kafiler dulu Dicek Misalnya Untuk Waki-laki Itu Sekitar 30% 3,7 Sampai 7% Lalu Perempuan Agak Lebih rendah 6,1 Jadi Lewat Dari Ini Mungkin Sudah jadi Peningkatan Asam Perusennya Belum Sampai Ke Gold Ya Tadi Kalau Misalnya Hanya Dari serum Dari Cek Lab Itu Kadang-kadang Belum Jukup Perlu Ada Kelisaan Lab Yang Lain Ataupun Radiologinya Kalau Dia Sudah Sampai Yang Sehat Dan Ada Parah Ini Tadi Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Di Awal Jadi Hanya Kitar 30% Aja 1 Per Tiga Dari Yang Berasal Dari Giat Kurin Tadi Jadi 2 Per Tiga Sebenarnya Kurin Itu Diproduksi Secara Dari Tubuh Dan Kita Punya Sel Otot Kita Punya Sel Darah Kita Punya Sel Banyak Sel Yang Akhirnya Dikelola Oleh Tubuh Kita Jadi Sekitar Sepertiga Itu Yang Disebabkan Karena Makanan Tapi Walaupun Hanya Sepertiga Tapi Ini Pengaruhnya Sangat Besar Kadang-kadang Sering Ada Pasien Misalnya Datang Hanya Karena Dia Makan Potong Daging Terus Malamnya Langsung Serangan Itu Sering Terjadi Walaupun Ya Hanya Sepertiga Lalu Kemudian Ini Hubungannya Dia Lalu Dia Tinggi Purin Dia Cukup Mempengaruhi Ternyata Jadi Sekitar 50-nya Sampai 118 Mikromo Lalu Misalnya Dikonversi Ke Mikrogram Kita Ceknya Dialat Dialat Kan Tadi 6 6 6,1 Gitu Kan Nah 5,9 Ini Sekitar 0,6 Sampai 1,6 1,3 1,3 Mikrogram Jadi Cukup Tengaruh Kalau Misalnya Kita Tadinya Hasil Dari Pemeriksaan 7 Makan Ini Selalu Naik Bisa Naik Sampai 1, Jadi Bisa Jadi Oke Terus Gimana Cara Ngatasinya Cara Modifikasi Paling Sering Modifikasi Gaya Hidup Modifikasi Gaya Hidup Yang Paling Berperan Modifikasi Diet Kemudian Olahraga Kemudian Istirahat Hingga Stres Dan Banyak Mungkin Karena Dengan Diet Apalagi Diet Nabati Itu Sangat Membantu Walaupun Tadi Walaupun Tidak Tapi Dengan Diet Nabati Diet Segan Itu Benar-benar Senat Tengar Nanti Kita Cerita Kenapa Kemudian Olahraga Ya Olahraga Tentu Olahraga Tetap Memegang Penting Kita Juga Menjaga Berat Badan Dengan Olahraga Karena Orang-orang Obesitas Itu Bisa Sering Jadi Apa Jadi God Itu Karena Kan Kalau Orang Obesitas Sel tubuhnya Lebih Banyak Sel tubuh Lebih Banyak Otomatis Otomatis Yang Dirombak Yang Dirombak Oleh Hati Kemecahan Dari DNA Lebih Banyak Tuga Karena Dia Meningkat Lebih Banyak Akhirnya Menghasilkan Purin Yang Lebih Banyak Yang Menyebabkan Kejadian God Arketif Lebih Tinggi Sarannya Untuk Olahraga Yang Non Weight Bearing Yang Tidak Tidak Paksa Beban Yoga Sepeda Berenang Ata Jalan Terus Air Putih Ini Makanya Kami Sarankan Kalau Untuk Yang Agak Tinggi Dicoba Dulu Minum Minum Yang Banyak 2-3 Liter Hari Untuk Membantu Supaya Menurunkan Kejenuhan Dari Purin Jadi Tidak Terlalu Tinggi Banget Purin Terus Istirahat Dan Hindari Nah Ini Ini malah Rekomendasi Yang Dari Dari Rheumatologi American God God American College Of Hematologi Tahun Segini Aja Udah Disarankan Untuk Makan Makanan Yang Sayuran Serat Serat Justru Yang Dihindari Apa Yang Tinggi Jeroan Atau Ginja Atau Tinggi Purinnya Termasuk Ini Sirup Sirupan Soda Pemanpuatan Atau Alkohol Tahun Segini Udah Disebutin Jadi Misalnya Itu Mungkin Yang Sangat Lama Yang Masih Menganut Enggak Boleh Makan Buncis Atau Boleh Makan Kacang Kacangan Disini Enggak Dianjurkan Enggak Diminta Untuk Dikurangin Malah Sayur Sayuran Atau Kacangan Masih Diperbolehkan Rekomendasi Asupan Purin Harian Kurang Dari 400 Miligram Jadi Nanti Dihitung Aja Kadang-kadang Ada Informasi Ginja Kadang-kadang Ada Purin Berapa Nah Kenapa Jadinya Diet Berarti Apa Hubungannya Jadi Masing Masing Makanan Masing Protein Kan Kita Tahu Purin Itu Adalah Maksud Protein Karena Dia Ada Ikatan Dunia Seperti Ini Jadi Ternyata Jenis-jenis Makanan Makanan Kita Makan Sayuran Ataupun Buah-buahan Kacang-kacangan Ataupun Daging Ternyata Mempunyai Efek Kulitogenik Yang Berbeda Kembali Lagi Ketadi Yang Metabolisme Purin Tadi Jenis Yang Paling Uricogenik Atau Dia Yang Paling Sering Menyebabkan Peningkatan Asam Purat Itu Malahan Jenis Yang Hiposantin Jadi Dia Lebih Hiposantin Lebih Memiliki Sifat Uricogenik Lebih Tinggi Lebih Lebih Cenderung Menyebabkan Peningkatan Asam Purat Daripada Jenis Yang Guanin Dan Santin Tadi Kan Ada Banyak Ada Adenin Guanin Hiposantin Jadi Yang Jenis Hiposantin Ini Lebih Banyak Nah Kenyataannya Adalah 60% Total Purin Di Serialia Di Kacang-kacangan Di Toya Di Kepung Ataupun Di Juit Jamur Sayur-sayuran Itu Jenis Adenin Dan Guanin Dan Dia Sangat Rendah Hiposantin Jadi Dia Sangat Rendah Nah Ini Akhirnya Yang Menjadi Dasar Landasan Kenapa Boleh Masih Orang Orang Yang Asam Urat Tinggi Dia Masih Boleh Konsumsi Kacangan Dan Makan Makan Nabat Masih Boleh Walaupun Kadang-kadang Hasil Purin Tinggi Kita Lanjut Kesana Sementara Hewani Produk-produk Hewani Makan Daging Daging Itu Dia Tinggi Dengan Hikosantin Ini Semikian Di Jepang Nah Ini Juga Disebutkan Ada Berapa Semikian Yang Lain Juga Yang Menyebutkan Bahwa Pengaruh Purin Pada Konsentrasi Asam Purak Ini Dipengaruhi Oleh Macem Bisa Jadi Dari Frequence Konsensinya Metode Pengelolaan Ataupun Tipe Purin Tipe Kurin Tipe Keberadaan Komponen Makan Nabi Nabati Dan Faktor Gaya Hidup Maksudnya Apa Disini Jadi Kadang-kadang Kalau kita Makan Makan Jadi Makan Segar Dibanding Dengan Makan Kaleng Ada Pengelolaan Ada Pengelolaan Metode Pengelolaan Itu Akan Mempengaruhi Purin Itu Kadang-kadang Orang Yang Makan Ikan Misalnya Pantikan Yang Segar Dibandingkan Dengan Yang Kaleng Kadang-kadang Lebih Purin Kaleng Ataupun Tipe Purin Tipe Purin Tipe Purin Tadi Denis Denin Guanin Beda Jenis Hipogenik Kemudian Keberadaan Komponen Makanan Abati Kenapa Pada Sayur-sayuran Kita Tahu Buncis Ataupun Paling Sering Sayur Sayuran Sayuran Itu Mengandung Serat Walaupun Tinggi Purin Karena Kadar Purin Itu Tidak Masuk Kedalam Tubuh Dan Menyebabkan Seningkatan Nah Itu Faktor Gaya Hidup Nah Ini Yang tadi Penelitian Dari Jepang Menjelaskan Tentang Jenis-jenis Apa Jenis Purin Yang ada Pada Berapa Jenis Makanan Disini Kita Bisa Lihat Paling Tinggi Yang Bintang 5 5 Nah 5 Ini Kita Memang Dia Tinggi Ini Memang Dia Tinggi Untuk Kurin Yang Total Tinggi Tapi Kita Lihat Lagi Disini Jenis Berbeda Dia Tingginya Adenin Doanin Sementara Hiposan Hampir Penol Jadi Walaupun Kita Makan Ini Juga Tadi Karena Jenis Nya Lain Maka Efek Urikogenik Nggak Separah Yang Nanti Yang Daging Daging Atau Pengeruan Yang Lain Itu Fakta Bahwa Kita Kan Makan Sitake Ya Berapa Banyak Ini Perhitungannya Per 100 100 Gram Nah Ini Juga Paling Sering Bisa Lain Makan Apa Cabbage Cabbage Tau Kan Apa Ubis Paling Sering Juga Saya Dengar Makan Kembang Oh Takut Nih Akhirnya Apa Karena Nggak Makan Sayur Jadinya Malnutrisi Nih Kurang Vitaminnya Nggak Ada Tenaga Jadinya Semangat Disini Juga Dilihat Nih Satu Cuman Jadi Nggak Ada Cerita Kalau Misalnya Makan Sayur Sayuran Dilarang Dipantangkan Pada Orang Yang Sakit Asam Asam Murat Terlebih Jadi Nggak Ada Masalah Ya Setelah Dari Dini Jangan Takut Kalau Misalnya Pas Dicek Asam Murat Tinggi Terus Stop Semua Sayur Anda Pasien Begitu Jadi Ibu Makanya Apa Kalau Ditanya Misalnya Dicek Tinggi Asam Murat Padahal Saya Sudah Nggak Makan Sayur Sudah Nggak Makan Buah Sudah Nggak Makan Kacang Jadi Makannya Apa Makannya Ya Apa Ikan Ya Udah Sama Aja Gitu Kalau Jadinya Salah Kapra Gitu Kalau Dia Nggak Tahu Gitu Jadi Kita Jelasin Ke Orang Ataupun Mungkin Teman Teman Kalau Misalnya Gak Apa Makan Sayur Kalau Nggak Makan Sayur Ya Gimana Malah Tama Malu Tama Tama Ada Terat Taman Disini Semua Golongan Sayuran Semua Di bawah Lima Pokoknya Dua Paling Tinggi Dua Pun Nggak Sampai 300 Seringan Angka Seharinya 400 Nah Ini juga Paling Sering Kacang Kacang Kedelai Nggak Bahu Tenteng Nggak Mau Takut Asam Kurat Padahal Sebenarnya Kalau Misalnya Dia Udah Jadi Serangan Serangan Mau Dikurangin Kalau Nggak Dia Udah Menumpuk Udah Terjadi Serangan Sudah Jadi Radam Dia Akan Terjadi Minimal Dua Minggu Dia Akan Berkurang Sendiri Dia Akan Berkurang Sendiri Dia Akan Bilang Nah Tapi Kalau Kita Nggak Jaga Bisa Kembali Serangan Tapi Kalau Tetap Terjadi Serangan Dia Mau Nggak Mau Mau Dikurangin Nih Oh Ya Satu Paling Yang Inilah Tadi Kan Jadi Kering Tidak Sampai Mencapai Yang Sangat Tinggi Nah Kita Bandingkan Dengan Yang Ini Ini Jeruan Semua Daging Sapi Hati Pinjal Wifer Ini kan Yang Tinggi Suposan Tinggi Ternyata Ada Semua Sampai Empat Tiga Nggak Ada Yang Satu Nggak Yang Dua Ini Juga Pock Babi Pinjal Hati Semuanya Tinggi Nggak Ada Yang Benda Nah Ini Walaupun Jadi Dibilang 30% Menyebabkan Gangguan Di Serum Darah Semurat Malah Golongan Golongan Buah-buahan Sayuran Masuk Sini Masuk Yang Rendah Jadi Masih Boleh Sementara Yang Ini Golongan Yang Tinggi Ini Golongan Geruan Kemudian Golongan Siput Kaviar Yaitu Telur Ikan Kemudian Ada Yang Kepiting Kemudian Ada Yang Ya Macem-macem Sarden Yang Di Dalam Kaleng-kalingan Sementara Ada Beberapa Memang Yang Produk Seperti Kacang Memang Agak Tidak Tapi Kita Tau Kan Maksanya Bahwa Jenis Purin Berbeda Berbeda Efek Orifogenik Enggak Terlalu Setidak Hewan Semuanya Hewan Semua Terus Kenapa Ada Dulu Dulu Ya Sekarang Sebenarnya Yang Mengatakan Kacang Ayur Itu Tinggi Jadi Ada Pemisi Kemudian Menjelaskan Tahun 2017 Kemudian Itu Mengatakan Konsumsi Kedelai Meningkat Ternyata Dari Penitian Ini Selah Selah Lagi Ternyata Konsumsi Kedelainya Itu Melebihi Dari Kapasitas Wajar Bisa Sampai 23 Liter Sehari Otomatis Meningkat Ini Ini Juga Tetap Ada Meningkat Namanya Makan Terlebih Lalu Tahun 2011 Dibantalah Penitian Penitian Yang Lain Sebutkan Bahwa Ternyata Enggak Ternyata Sayuran Sama Buahan Itu Menunjukkan Hasil Yang Sebaliknya Jadi Tidak Ada Alasan Untuk Mendari Produk Seperti Kacang Kedua Hingga Tahun 2018 Sudah Menunjukkan Bahwa Sayur Itu Aman Dikonsumsi Oleh Para Penderita Asam Purat Ada Cerita Kemudian Macem-macem Penitian Yang Membantah Penitian Tahun 2010 Ini Ini Disebutkan I Purin Vegetable Maksudnya Adalah Sayuran Sayuran Yang Tinggi Purin Tadi Menunjukkan Tidak Ada Hubungannya Dengan Kejadian Peningkatan Asam Purat Super Ulycemia Malah Dia Menunjukkan Hasil Hubungan Negatif Menurunkan Menurunkan Resiko Terjadinya Asam Purat Malah Nah Sama Ini Juga Disebutkan Pekanan Yang Keberadaan Penyakit Penyakit Menunjukkan Bapak Pekanan Seperti Serial Ataupun Buah-buahan Ataupun High fiber Yang Tinggi Tinggi Serat Itu Menunjukkan Penurunan Malah Deep lower Malah Lebih Rendah Serum Asam Urat Terjadinya Ini Juga Ada Penelitian Yang Lain Tambahan Aja Sih Karena Kita Bukti Sekarang Mau Ngomong Apa Harus Ada Bukti Penelitian Bukti Bukti Rekomendasi Rencana Rekomendasi Aja Makanan Makanan Yang Rendah Turin Untuk Penyakit Nggak Harus Ngikutin Dari Sini Bisa Masing Masing Juga Karena Kebanyakan Makanan Makanan Di Western Food Tapi Ada Juga Di Indonesia Makan Pagi Pagi Rekomendasinya Makannya Apa Un-Oat Meal Kemudian Jus-jus Buah-buah Ham Kayu Kemudian Snacknya Kacang-kacangan Jadi masih boleh Kacang-kacangan Hazelnut Kemudian Makan Siamnya Semakin Juga Ini Bisa Dikutin Bisa Nggak Ini 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 Bukan Lokurin Diet Ini Maksudnya Adalah Untuk Remedy Sebenarnya Ini Remedy Untuk Kalau Sudah Terjadi Yang Tops Sudah Ada Serangan Sudah Ada Serangan God Sudah Ada Serangan Di Sendinya Ini Rekomendasinya Jadi Makan Makanan Yang Tinggi Maks Musium Jadi Ini Untuk Yang Sudah Ada Asam Urat Sudah 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 Sering Serangan Dianjurkan Begini Cary Cary Paling Sering Cary Karena Karena Dia Banyak Vitamin C Jadi Dia Mengurangi Radang Jahe Boleh Kemudian Makanan Tinggi Magnesium Tinggi Kalsium Tinggi Potasium Itu Semua Bagus Untuk Mengurangi Kejadian Asam Murat Tadi Nah Kapan Kapan Sudah Kena Asam Murat Kapan Perlu Berobat Atau Hanya Bisa Sampai Kemodifikasi Diat Aja Memang Sebenarnya Peran Saling Penting Itu Adalah Diet Ataupun Gaya Hidup Tadi Jadi Kalau Misalnya Sudah Tidak Teratasi Oleh Gaya Hidup Selalu Tinggi Kada Asam Urat Selalu Ada Serana Sudah Ada Topus Itu Sebaiknya Dikeriksa Lagi Dokter Atau Penisun Yang Lakukan Pemeriksaan Sebab Kalau Misalnya Tidak Turun Itu Pasti Ada Sesuatu Atau Ada Penyakit Penyerta Yang Lain Karena Kita Tidak Dikendari Juga Terjadinya Gold Karthritis Disebabkan Oleh Banyak Faktor Tadi Kalau Misalnya Nyerinya Sudah Sudah Berlebihan Sangat Nyeri Dan Tidak Bisa Ditahan Lagi Dan Bisa Lagi Di Rumah Nih Sudah Gak Apa Ke Rumah Kita Tepun Ke Dokter Dari Bantuan Dibati Obat Untuk Murah Menyuri Nyerinya Dulu Ambil Nanti Kita Koreksi Lagi Sudah 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 Ada Topi Potopus Atau Yang Tadi Bengkak Di Jempol Tadi Sudah Ada Sudah Sudah Mulai Berobat Tidak Bisa Hanya Nama Dari Diat Diat Aja Perlu Ada Penobatan Lebih Lampus Mungkin Kalau Sudah Ada Batu Sudah Tumor Sudah Penyakit 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 Lagi Kalau Misalnya Dibiarkan Terus Menerus Efeknya Macem-macem Kristal Kristal Urat Akhirnya Bisa Bisa Juga Membentuk Kristal Di Ginjal Akhirnya Gajinya Gagal Ginjal Dan Oke Sekian Sharing Sharing Mudah Mudahan Bisa Sedikit Membantu Sampai Disini Mungkin Saya Kembalikan Ke Moderator Halo Baik Baik Selamat Malam Kayaknya Sinalnya Moderator Hilang Oh Sebentar Ya Iya 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 Kena Mute Tuh Oh Ada Masih Suaranya Mute Bu Bu Octorita Halo Bu Octorita Suaranya Masih Mute Masih Mute Ya Halo Mohon Maaf Saya Tadi Tadi Kohosnya Lepas Jadi Gak Bisa Mute Sendiri Mohon Maaf Suara Suara Saya Sudah Kedengeran Gak Sudah Sudah Ya Baik Mohon Maaf Sekali Terima Kasih Dokter Vian Atas Penjelasannya Mengenai Tadi Hyper Eury Sium Istilah Kedokterannya Baik Mungkin Kita Mulai Terima Tanya Jawab Dokter Saya Buka Sesi Tanya Jawab Dan Saya Mulai Bacakan Dari Yang Atas Yang Atas Pak Sudarji Ya Bu Halo Halo Iya Pak Saya Mau Tanya Bu Ya Ya Pak Sudarji Dari Purwakarta Ya Malam Semuanya Bu Kalau Asam Murat Itu Ada Nggak Bu Dari Keturunan Gitu Soalnya Ini Saya Mulai Terasa Terasa Di Ibu Jari Ini Kayak Yang Besar Gitu Apa Ya Bantat Terus Di Kaki Gak Sama Ini Sudah Hampir Kurang Lebih Tiga Tahun Ya Tapi Adik Saya Juga Dua Duanya Juga Sama Apa Ada Dari Usur Keturunan Ibu Saya Sudah Dulu Punya Seperti Itu Malah Ibu Saya Punya Gula Juga Sama Mas Saya Saya Sudah Lima Tahun Punya Gula Langsung Jawab Langsung Jawab Boleh Dapet Ya Boleh Kalau Untuk Asam Urat Memang Ada Beberapa Literatur Yang Mengatakan Ada Hubungannya Dengan Keturunan Jadi Dia Gangguan Di Bagian Genetik Bisa Pak Ibunya Ada Riwayat Asam Urat Terjadi Dan Sering Terjadi Ada Gangguan Di Metabolisme Asam Urat Ataupun Di Ginzalnya Juga Macem Macem Cuman Kalau Misalnya Mau Tahu Banget Ya Dicek Dicek Asam Urat Aja Tinggi Atau Enggak Dia Kalau Asam Urat Yang Awal Awal Jarang Langsung Ketangan Ketaki Dulu Betul Memang Kaki Juga Malah Adik Saya Itu Mudah Parah Kalau Sudah Jadi Dia Gak Bisa Jalan Bengkak Sakit Tidur Sakit Banget Kalau Pas Seperti Itu Faktor Yang Paling Pertama Harus Dihindari Makanan Apa Dari Berapa Kerasa Tahu Betul Ini Naik Asam Murat Saya Yang Paling Harus Dihindari Makanan Apa Tadi Yang Seperti Saya Jelasin Makanan Kayak Jeruan Ataupun Sifut Atau Udang Udang Ikan Ikan Sama Makanan Yang Berlemak Sama Alkohol Paling Kering Makanan Makanan Kalau Misalnya Udah Terangan Udah Sampai Terlalu Jenung Banyakin Minum Coba Pak Banyakin Minum Terus Makan Kalau Makan Kadang-kadang Tidak Macem-macem Cuma Kadang-kadang Memang Asin Memang Ada Gangguan Di Gangguan Metabolisme Purin Jadi Tidak Hanya Dari Diet Tadi Yang Saya Sebutin Cuman 30% Penyebab Dari Diet Jadi Tetap Bisa Jadi Penyebab Yang Lain Jadi Jaga Supaya Jangan Naik Aja Kadarnya Kan Ada Obat-obatan Yang Bisa Dikonsumsi Supaya Tadar Asam Urat Nggak Naik Kalau Dia Naik Sampai Titik Jenuh Dia Jadi Ler Ler Atau Serangan Siap Makasih Bu Baik Terima kasih Pak Sudaji Selanjutnya Saya Bacakan Pertanyaan Ya Dokter Dari Ibu Eka Normala Apakah Dengan Makan Kangkung Daun Singkong Bayam Dan Sayur Hijau Serta Kacang Kacangan Merupakan Sebab Adanya Asam Urat Oh Ini Tadi Sudah Dibahas Mungkin Pertanyaan Awal Mungkin Saya Skip Aja Dokter Kan Tadi Sudah Sangat Jelas Selanjutnya Adalah Ada Petronella Clara Mau bertanya Tahun 2006 Saya Pernah Asam Urat Sampai 14 HB 15,2 Darah Kental Disebabkan Ikut diet Disuruh Makan Brokoli Terlalu Banyak Sampai 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 Sekarang Saya Takut Makan Brokoli Dalam Bervegan Apakah Tetap Boleh Makan Brokoli Ini Makan Broklinya Berapa Banyak Jurnya Dalam Jumlah Yang Wajar Ya Tidak Masalah Terlalu Banyak Bukan Menjadi Asam Urat Sebenarnya Kadang Mula Perutnya Terat Terlalu Tinggi Juga Mengganggu Proses Pencernaan Jadi Makan Yang Wajar Wajar Lalu Misalnya Untuk Brokoli Tidak Masalah Untuk Pasal Murat Boleh Kemudian Ada yang Mau bertanya Kalau Terjadi Pengapuran Ditungkai Kaki Harus Diet Seperti Apa Karena Seperti Yang Dokter Bilang Tadi Tidak Berani Konsumsi Kedelai Tahut MP Dilarang Oleh Dokter Apakah Tetap Aman Dok Konsumsi Kacang Kacangan Mungkin Ini Karena Memang Beberapa Dokter Pasti Menganjurkan Menghentikan Konsumsi Tahu Dan Tempe Mungkin Itu Yang Zaman Dulu Kali Tapi Kalau Yang Zaman Tengah Sudah Sudah Tahu Mereka Kalau Misalnya Itu Yang Dalam Jumlah Yang Wajar Kalau Untuk Tahu Tempe Itu Masih Boleh Kalau Untuk Pengapuran Mungkin Maksudnya Osteoartritis Yang Disendi Lutut Ditungkai Kaki Ditungkai Kaki Yang Dilutut Biasanya Penyebabnya Karena Peradangan Terus Dia Sendih Tulangrawan Daerah Sana Yang Sudah Pengapur Jadi Pengapuran Makanya Dia Sakit Penyebabnya Macem-macem Bisa Karena Dia Memang Berdiri Sering Berdiri Lama Faktor Usia Juga Pengaruh Kemudian Dia Juga Ada Kelebihan Berat Badan Jadi Macem-macem Penyebabnya Faktornya Jadi Untuk Mengobatinya Pun Juga Macem-macem Kalau Misalnya Dia Berat Badannya Berlebih Berarti Turun Berat Badannya Kalau Misalnya Dia Gangguannya Kena Penuaan Susah Faktor Usia Kaling Jalannya Jangan Terlalu Lama Berdiri Dibantu Dengan Begitu Ada Grade Nya Lagi Sampai Parah Baru Perlu Kedokter Baik Terima Kasih Dokter Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Anas Kalau Bentuk Kaki Bullion Menonjol Di Ujung Jempol Kaki Tanpa Rasa Sakit Apakah Ada Hubungannya Dengan Got Tahu Hubungan Ada Atau Enggak Dengan Got Kita Cek Dulu Jadi Gak Bisa Lihat Cuman Biasanya Kalau Misalnya Menonjol 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 Di ujung Jempol Di ujung Jempol Di sendi Maksud Di sendinya Berarti Mungkin Tapi Tidak Ada Rasa Sakit Kalau Dia Udah Lewat Masa Radang Dia Gak Sakit Tapi Kalau Dia Pas Lagi Serangan Itu Dia Sakit Banget Jadi Maksudnya Tanpa Rasa Sakit Kalau Dia Sudah Lewat Selesai Yang Tadi Dua Minggu Sudah Selesai Dia Sakit Terus Hilang Radangnya Sudah Terkurang Dia Sudah Gak Sakit Lagi Memang Ada Masih Jalan Itu Jadi Got Cuman Tentak Dicek Memang Dia Karena Got Nya Atau Yang Lain Kondisi Lain Baik Kemudian Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Alfie Widaya Kalau Jamur-jamuran Apa Bisa Bikin Asam Urat Lagi Mungkin Tadi Kan Ada Sitake Dokter Oh Iya Mungkin Jamuran Itu Tadi Kita Tahu Jenis Nya Lain Jenis Jurnya Juga Jenis Yang Berbeda Dan Kita Makan Jumlah Jamur Yang Paling Berapa Kita Mungkin Sampai Banyak Banget Jamur Itu Kanseng Banget Dan Makannya Dalam Jumlah Yang Kecil Paling Dikit Jadi Gak Sampai Yang Banyak Dan Menyebabkan Asam Urat Kecuali Makannya Sekarung Langsung Selama Dianabati Dan Makannya Dikontrol Mungkin Tidak Berbahaya Semuanya Tergantung Dari Jumlah Baik Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Eka Nur Mala Lutut Saya Biasanya Bunyi Kalau Dari Duduk Ke Berdiri Apakah Gejala Pengapuran Dan Bagaimana Cara Mengobatinya Mungkin Ada Kletak Biasa Bangun Atau Jalan Ada Kondisi Yang Demikian Kurang Ini Kurang Datanya Saya Juga Gak Bisa Lihat Langsung Kita Harus Periksa Dulu Memang Salah Satu Gejala Pengapuran Bisa Kayak Gitu Bisa Ada Bunyi Terus Sakit Kalau Misalnya Dari Duduk Ke Bertiri Cuman Ya Tetap Halsi Tadi Ronsen Atau Dicek Dulu Gak Bisa Langsung Tentuin Tapi Itu Memang Gejala Salah Satu Gejala Itu Gejalanya Ya Memang Salah Satunya Bisa Cuman Untuk Pastinya Kita Tetap Terus Mungkin Boleh Dianjurkan Kalau Mau Mengajak Ke Dokter Apa Ya Dok Karena Kadang Ke rumah Sakit List Dokter Yang Banyak Sekali Yang Mana Yang Harus Kita Sampau Lebih Kepesifik Ke Bagian Sendi Dan Tulang Ke Ortopedi Jadi Langsung Ke Ininya Kadang-kadang Bagian Penyakit Dalam Bagian Drematologi Juga Bisa Misalnya Dia Hanya Masam Purat Aja Kan Bisa Juga Kadang-kadang Ada Bagian Dari Penyakit Dalam Bagian Drematologi Juga Yang Mana Terjangkaunya Aja Baik Dokter Kemudian Selanjutnya Pertanyaan Dari Afi Widjaya Sindrom Kwarefine Itu Berhubungan Dengan Asam Orat Atau Rematik Atau Osteoartritis Mungkin Maksudnya Sindrom Dek Kwarefine Maksudnya Yang Sindrom Tenovitis Berarti Yang Ada Di Jari Kalau Tendon 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 Kadang-kadang Dia Bisa Radang Radangnya Bengkak Sama Mirip Dengan Asam Murat Cuman Beda Penyebabnya Memang Jadi Menurut Saya Tendon 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 Asam Murat Gangguan Metabolisme Purin Itu Seperti Apa Aja Soalnya Dua Per Tiga Purin Dari Tubuh Gangguan Metabolisme Penyebabnya Macem-macem Juga Misalnya Dia Ada Gangguan Genetrikanya Kalau Purin Kita Dikluarkan Dikijal Dikluarkan Lewat Purin Kadang-kadang Ada Beberapa Orang Dia Memiliki Gangguan Dalam Transporter Dari Badannya Sendiri Gitu Gangguan Gitu Tidak Bisa Meluarkan Purin Itu Dari Ginjal Atau Penyerapan Sel Darah Disilter Di Ginjal Keluar Lewat Purin Kadang-kadang Ada Bagian Reabsopsi Diserap Kembali Dinjal Ada Orang Yang Gangguannya Disana Jadi Dia Nyerap Purin Itu Berlebihan Di Bagian Ginjal Jadinya Meningkat Asam Murat Itu Bisa Terjadi Tapi Ya Pecullah Maksudnya Persentase Orang Yang Terkena Itu Sangat Spesial Cuman Bisa Menyebabkan Hiper Kacang Kacang Tidak Tidak Lebih Dari Satu Genggam Tangan Kita Tahu Dan Tempe Termasuk Gak Atau Hanya Untuk Kacang Utuh Ukurannya Ya Saya Pernah Dengar Ini Yang Istilah Makan Satu Genggam Cuman Ini Biasanya Buat Yang Kacang Goreng Karena Lemak Njuga Mikir Kalau Bisa Makan Kacang Gak Enak Kalau Gak Goreng Pertama Jadinya Minyaknya Terus Lebih ke Minyaknya Karena Itu Digoreng Proses Minyak Kalau Mitalnya Untuk Satu Genggam Boleh Maksudnya Itu Masih Dalam Jumlah Yang Wajar Satu Genggam Mungkin Pertanyaannya Adalah Ukuran Satu Genggam Itu Hanya Untuk Kacang Utuh Atau Tahu Tempe Juga Termasuk Maksimal Satu Genggam Menurut Saya Itu Yang Kacang Nya Genggam Kacang Utuh Yang Maksudnya Yang Pertanya Jangan Satu Toplet Apalagi Sambil Nonton Kelewatan Itu Cara Yang Bagus Buat Mengontrol Kita Satu Jangan Tahu 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 Ya Baik Kemudian Selanjutnya Saya Bacakan Dari Gunawan Heki Mau Tanya Kalau Asam Urat Makanan Apa Yang Harus Dihindari Dan Kalau Ada Yang Gangguan Ginjal Berpengaruh Sama Asam Urat Tidak Terima kasih Dokter Kalau Asam Urat Makanan Yang Harus Dihindari Ya Itu Yang Tadi Kan Golongan Golongan Yang Hewani Sipur Yang Tinggi Lemak Kalau Yang Gangguan Ginjal Tergantung Gangguan Ginjal Gangguan Ginjal Apa Tapi Rata-rata Kalau Gangguan Ginjal Ini Sudah Tidak Bisa Lagi Dengan Diet Biasa Kadang Dia Perlu Obat Memang Mungkin Harus Konsultasi Lagi Kalau Sudah Ada Gangguan Yang Lain Selanjutnya Pertanyaan Dari Husni Apakah Makan Jengkol Ada Pengaruhnya Ke Asam Urat Kalau Makan Jengkol Favorit Kalau Makan Jengkol Terlalu Banyak Sakit Yang Lain Lebih Daripada Langsung Asam Urat Dia Malah Lebih Kan Itu Jengkol Ada Asam Jengkol Lebih Ke Pengaruhnya Lebih Ke Bagian Ginjal Sebenarnya Jadi Untuk Sampai Langsung Ke Asam Urat Ya Enggak Langsung Juga Tapi Mungkin Kalau Makannya Banyak Langsung Sekaligus Ya Bisa Jadi Juga Lihat Lihat Kadar Kurin Dulu Jengkol Berapa Kadar Kurin Baik Kemudian Pertanyaan Sandinya Dari Mingna Apa Pelantar Fasiatis Dan Ngilu Sekitar Lapak Kaki Atasnya Apa Ada Hubungan Dengan Gout Ini Oh Pelantar Fasiatis Berarti Yang Dikasih Itu Karena Ininya Fasiat Atau Bungkus Otot Bungkus Bagian Kaki Bagian Bawah Terjadi Peredangan Makanya Jadi Sakit Yang Gak Ada Hubungan Sebenarnya Dengan Gout Kalau Gout Karena Peningkatan Asam Urat Jadinya Kementeran Kristal Kalau Kementeran Fasiatis Lebih Ke bagian Lapak Kaki Bagian Bawah Jadi Gak Ada Oh Baik Kemudian Pertanyaan Pertanyaan Dari Rhea Ayah Saya Asam Urat Dan Sudah Lebih Dari 16 Tahun Sudah Bervegetarian Selama Belasan Tahun Juga Baru-baru Ini Kakinya Sering Nyeri Dan Bengkak Kira-kira Kenapa Dan Harus Bagaimana Dia Ada Menderita Asam Urat Sudah 16 Tahun Kemungkinan Kalau Yang Sudah Lama Lama Begini Biasanya Penyebabnya Gak Hanya Dari Makanan Gak Hanya Gantuan Yang Lainnya Lalu Misalnya Dia Lagi Nyeri Banget Dan Buka Caranya Di Di Kompres Di Positikan Agak Naikan Kalau Dia Lagi Memang Terang Terus Kalau Memang Sudah Gak Bertahan Banget Diminum Obat Gak Apa-apa Diminum Obat Nyeri Berkurang Nyeri Serangan Akan Berkurang Sendiri 10 Sampai Satu Minggu Mungkin Boleh Saya Tanyakan Kompres Tingin Atau Kompres Hangat Ya Dokter Kalau Untuk Yang Dia Peradangannya Yang Lagi Panas Merah Di Kompres Tingin Baik Kemudian Tadi Ada Yang Resen Pak Hema Saputra Mungkin Boleh Langsung Pak Hema Iya Selamat Malam Dokter Selamat Pak Saya Sebelum Saya Vaksin Pasti Pertama Itu Saya Emang Sudah Semurat Sudah Semurat Tapi Gak Terlalu Tinggi Tapi Pas Makan Obat Jamu Sembuh Tetapi Pas 5 April Saya Vaksin Pertama Asal Jeneka Efeknya Lapar Terus Malamnya Saya Makan Tempe Makan Tempe Dua Potong Lohang Paginya Efeknya Tidak Bisa Jalan Sama Sekali Sama Sekali Gak Bisa Jalan Sampai Pas Daun Mau Ke WC Pun Gak Bisa Sampai Akhirnya Sampai Sore Sore Saya Mesti Gak Bisa Jalan Akhirnya Saya Sudah Nyerah Saya Kira Saya Lumpuh Saya Minta Tolong Teman Untuk Dibawa Rumah Sakit Saya Masuk Kau Giri Itu Sampai Di Pompong Itu Apakah Sebelum Saya Sebelum Saya Vaksin Biasa Aja Tapi Setelah Vaksin Sebelum Saya Tinggi 20,1 Dok Sebelum Vaksin Gak Gak Terlalu Parah Kalau Itu Minum Obat Sebentar Sembuh Tapi Setelah Saya Vaksin Itu Parah Sampai Bidang Gak Bisa Jalan Sampai Bapak Jum Lebih Dari Sepul Jum Saya Gak Jalan Apakah Ada dampak Dari Vaksin Yang kedua Yang kedua Pas pertama Sudah Dua minggu Satu Setengah Bulan Itu Sudah Sembuh Tapi Vaksin Kedua Pas Hari Ketujuh Kena Lagi Apakah Kena Vaksin Sekarang Sekarang Sudah Semua Sama Sekali Tapi Kadang-kadang Sering Muncul Lagi Dikit Dikit Kira 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 Kalau Saya Kalau Untuk Vaksin Enggak Pusana Enggak Pengaruh Ketajar Asam Turat Mungkin Sudah Sampai Ketitik Jenuh Jadi Kalau Misalnya Kita Kadaan Tuh Kita Sudah Sampai Kada Kering Sudah Sampai Ketitik Jenuh Dia Bisa Serangan Jadi Serangan Itu Kapan Aja Jadi Enggak Hanya Mau Vaksin Enggak Tetap Sampai Ketitik Itu Dia Mau Serangan Dan Muncul Serangannya Kalau Sampai Kedua Puluh Katar Turatnya Ya Sampai Kedua Puluh Ya Udah Sangat Asam Banget Tubuh Kita Sekali Dah Apakah Itu Karena Tempe Jadi Tau Makan Tempe Ya Kalau Misalnya Untuk Pengalaman Orang Beda Beda Ada Beberapa Orang Yang Mengaku Kalau Makan Kacang Langsung Sakit Ya Udah Gak Apa Kalau Misalnya Merasa Gak Cocok Makanan Ini Ya Udah Diganti Aja Gak Banyak Juga Sumber Yang Abadi Yang Lain Jadi Makan Gitu Kalau Misalnya Yang Rasa Kayak Tempe Ini Gak Cocok Buat Aku Entah Bener Entah Enggak Kita Tidak Tau Ya Udah Setop Njajah Yang Lain Tapi Kalau Berdasarkan Kenitian Tadi Kecil Sekali Kemungkinan Cuman Masing-masing Nindu Tidak Beda Respon Tidak Beda Kalau Misalnya Gak Cocok Ya Udah Gak Bapak Jadi Bukan Faksin Ya Tau Saya Enggak Sih Kalau Untuk Faksin Oke Saya Lanjutin Ya Dokter Tanyaan Dari Johnny Chang Apakah Melinjot Tinggi Asam Uratnya Melinjot Melinjot Oh Yang Tinggi Enggak Kalau Itu Yang besar Saya Asam Ya Paling Oh Iya Orang Sering Bilang Aku makan Apa Itu Namanya Saya Asam Emping 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 Itu Paling Sering Ya Ada Beberapa Makanan Yang Memang Kadar Kurinya Tadi Tinggi Cuman Ternyata Janis Tipenya Berbeda Tapi Kalau Misalnya Pas makan Melinjot Jadi Sakit Ya Udah Di Stop Aja Melinjot Makan Yang Lain Sampai Tidak Tidak Sampai Yang Tepat Banget Sampai Yang Tepat Saya Rasa Kalau Misalnya Makannya Sedikit Sampai Sampai Tidak Tepat Tadi 30% Penyebabnya Jadi Coba Coba Sayur Makan Kangkung Sakit Makan Kangkung Ya Udah Ganti Karena Kondisi Setiap Manusia Beda Ada Yang Enggak Kuat Di Sini Ada Yang Enggak Kuat Di Kita Juga Enggak Masa Walaupun Penelitian Menyebutkan Enggak Ada Hubungan Kalau Penelitian Cuman Kalau Enggak Cocok Dari Individunya Kita Juga Enggak Boleh Cuman Dengan Porsi Yang Wajar Saya Lanjutkan Dokter Ada Pertanyaan Dari Tirta Gresik Bagaimana Cara Meningkatkan Cleansing Di Ginjal Selain Banyak Minum Apa Ya Dokter Mungkin Cara Lain Untuk Ningkatin Cleansing Ya Memang Sebenarnya Untuk Bagian Filter Darah Filter Segala Metabolisme Itu Bagian besar Di Ginjal Cuman Kalau Mau Dicleansing Gimana Cleansing Saya Juga Bikin Gimana Cleansing Bisa Dijelasin Apa Ya Gak Ada Cara Khusus Yang Penting Kalau Misalnya Kayak Apa Makan 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 Dijaga Terus Kadar Gula Dara Itu Paling Sering Kadar Gula Dara Diabetes Paling Sering Dijel Juga Mungkin Bukan Cleansing Maksudnya Menjaga Kesehatan Ginjal Kesehatan Ginjal Kalau Misalnya Ginjal Kalau Kita Minum Minum Boleh Minum Dengan Jumlah Yang Wajar Dengan Jumlah 2-3 Liter Sehari Itu Sudah Oke Gak Usah Sampai Yang Harus Makan Apa Apa Ginjal Kita Sangat Kuat Kata Dasarnya Jadi Walaupun Dasar Pemirsa 5% Pun Ginjal Kita Masih 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 Tehat Itu Dia Bisa Kita Masih Bisa Hidup Normal Dengan Ginjal Yang 5% Jadi Ginjal Kita Sebenarnya Sangat Kuat Jadi Kalau Misalnya Sampai Rusak Itu Berarti Dia Udah Laman Penyebabnya Macem-macem Baik Kemudian Selanjutnya Pertanyaan Dari Petronella Clara Kalau Ginjal Pernah Rembes Atau Protein Rembes Apa Dengan Bervegan Bisa Memulihkan Ginjal Rembes Jadi Pada Beberapa Kaktus Orang Yang Dengan Gagal Ginjal Dengan Yang Sudah Hade Mungkin Kita Kau Fungsi Ginjal Kita Menyaring Jadi Dia Punya Pori Pori Jadi Darah Yang Tersaring Yang Sisa-sisanya Itu Melalui Ginjal Melalui Turin Kadang Beberapa Kasus Misalnya Dia Ada Hipertensi Yang Sudah Lama Di Di Diabetes Penyakit Penyakit Yang Lain Nah Si Pori Ini Membesar Pori Membesar Otomatis Si protein Yang Di Dalam Darah Dalam Peredaran Darah Kita Keluar Lewat Turin Makanya Kadang-kadang Orang yang Ginjal Bengkak Lalu Misalnya Berpegetar Berpegan Kalau Untuk Memulihkan Mungkin Enggak Cuman Itu Semacam Pola Hidup Yang Dia Lebih Sehat Kita Tahu Kalau Pegan Mengurangi Efek Penyakit Penyakit Yang Lainnya Jadi Dia Tidak Memperberat Cuman Kalau Misalnya Untuk Sampai Menyembuhkan Agak Pusat Mungkin Semua Polanya Pola Hidup Pola Makan Semua Perbaiki Dan Juga Tidak Membebani Ginjal Yang Sudah Kurang Sehat Itu Baik Selanjutnya Pertanyaan Dari Remy Apa Asam Urat Bisa Sembuh Total Dan Lepas Dari Obat Kalau Untuk Asam Urat Karena Dietnya Karena Pengaruh Bisa Kalau Dia Sudah Selesai Biasanya Kita Kasih Waktu Dia Dicek Tinggi Tinggi Terus Tinggi Makan Obat Kita Evaluasi Lagi Tiga Bulan Kita Evaluasi Kalau Misalnya Udah Bagus Kita Turun Dosis Sampai Akhirnya Dia Bisa Lepas Berarti Ada Kemungkinan Bisa Tergantung Jenisnya Juga Penyebabnya Selanjutnya Pertanyaan Dari Rita Susanti Ijin Tanya Dokter Untuk Vegetaris Lebih Mudah Kekurangan Vitamin B13 Untuk Memenuhi Kebutuhan B12 Bagaimana Dan Untuk Membantu Menghindari Vegetaris Cenderung Darah Lebih Encer Atau Pendarahan Terima Kasih Mungkin Vitamin B12 Sebagai Orang Vegetarian Cenderung Lebih Kurang Vitamin B12 Untuk Memenuhinya Kalau B12 Sebenarnya Bagian Dizi Cuman Saya Coba Jawab Kalau B12 Ada Beberapa Orang Vegan Yang Meluh Bagian Itu Sebenarnya Tidak Sampai Yang Ekstrim Untuk B12 Apalagi Dia Masih Vegetarian Masih Ada Sumber Hewannya Juga Cuman Kita Butuh Berapa Banyak B12 Tidak Banyak Cuma Berapa Musul Sumbarnya Masem Dari Ragian B12 Dari Kacang Kacangan Juga Ada Coba Tanya Dari 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 Pertanyaannya Adalah Untuk Orang Yang Vegetarian Cenderung Darah Lebih Encer Apakah Demikian Encer Enggak sih Relatif Encer Encer Gimana Maksudnya Mungkin Kita Seimbang Pendarahan Takut Maksudnya Pedar Tubuh kita Sebenarnya Pada dasarnya Punya Mekanisme Sendiri Kalau Misalnya Kita Kena Luka Kena Apa Otomatis Darah Akan Berusaha Menutup Luka Supaya Enggak Keluar Lagi Darah Jadi Di Bekuin Supaya Enggak Berdarah Kalau Misalnya Dia Sudah Selesai Ini Rukanya Yaudah Darah Akan Kembali Lagi Normal Kepertidiasan Jadi Enggak Ada Sebenarnya Itu Mekanisme Sendiri Salah Pegetaris Atau Enggak Enggak Kesana Mungkin Pertanyaan Selanjutnya Dari Raya Pola diet Seperti Apa Yang Aman Agak Mirip Pola diet Apa Yang Aman Untuk Asam Orat Dan Punya Riwayat Gangguan Ginjal Kalau Untuk Pola diet Yang Aman Tadi Pola Nabati Sudah Bagus Masalah Mau Makan Apanya Itu Bisa Dikonsultasikan Kebagian Gigi Makan Biasa Aja Dengan Porsi Yang Majar Terus Yang Punya Riwayat Gangguan Ginjal Sekali lagi Gangguan Ginjalnya Itu Kan Banyak Penyebabnya Apakah Gangguan Ginjalnya Yang Sampai Yang Sudah Harus Cisi Darah Atau Gangguan Ginjal Maksudnya Hanya Terjadi Peningkatan Enzim Ginjalnya Aja Gitu Macem Penyebabnya Kalau Untuk Pola Pagan Malah Disarankan Untuk Yang Punya Gangguan Ginjal Sebenarnya Gak Ada Masalah Boleh Masih Pola Diet Pagan Masih Boleh Masalah Dengan Kandungan Gigi Yang Seimbang Juga Jangan Karena Pagan Terus Makannya Yang Manis Atau Yang Sintet Semua Makan Yang Buatan Tetap Kita Jangan Pagan Jadinya Selanjutnya Pertanyaan Dari Inge Sinarta Dokter Saya Ada Keluhan Di Kaki Dari Lutut Sampai Ketelapak Kaki Saya Mudah Lelah Kira-kira Kenapa Seperti Tidak Kuat Menopang Tubuh Padahal Istirahatnya Sudah Cukup Dan Berat Badannya Termasuk Langsing Jadi Konsultasi Keluhan Di Kaki Jadi Mudah Lelah Mungkin Dia berdiri Atau Jalan Sedikit Sudah Agak Kuat Oke Penyebab Ini Macem-macem Lagi Memang Makannya Kurang Atau Emang Dia ada Sakit Di Apa Di Kakinya Gitu Macem-macem Juga Kalau Cuman Lelah Ya Coba Apa Eleraga Deh Eleraga Macem-macem Tidak Bisa Ditentuin Sekarang Karena Mungkin Kurang Datanya Mungkin Iya Mungkin Harus Langsung Konsultasi Kedokter Kalau Kondisi Demikian Dokter Ini Kalau Pertanyaan Tentang Kolesterol Bagaimana Dokter Ya Kalau Bisa Dijawab Nanti Saya Coba Jawab Cuma Pertanyaannya Mama Teman Saya Vegetarian Tapi Kenapa Kolesterol Levelnya Naik Naik Tadi Makannya Gimana Kadang-kadang Kita Makannya Vegan Tapi Ya Makannya Angkut Hari Gorengan Atau Vegetarian Berarti Mas Makan Telur 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 Kalau Tuming Telur Itu Tinggi Kolesterol Ya Betul Untuk Makan Telur Makan Telur Dua Biji Sehari Seminggu Naik Kolesterol Jadi Coba Dilihat Lagi Di Evaluasi Lagi Makanannya Apa Karena Vegetarian Terus Langsung Merasa Aman Tidak 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 Baik Kemudian Ada Informasi Dari Ibu Rita Kalau Makanan Yang Fermentasi Mengandung Vitamin B12 Mungkin Tadi Yang Tempe Atau Kimchi Karena Dia Bantu Dari Bakteri Raginya Baik Ini Ada Pertanyaan Dari Tirta Gresik Paman Saya Petani Sering Semprot Padi Dengan Pestisida Dia Juga Punya Asam Urat Masuk Rumah Sakit Karena Asam Urat Kemudian Harus Cuci Darah Berarti Ginjalnya Yang Bermasalah Ya Dok Kalau Cuci Darah Itu Kalau Sudah Sampai Cuci Darah Biasanya Ini Karena Udah Lama Jadi Dia Asam Urat Urat Lama Sampai Dia Terbentuk Kristal Kristalnya Bisa Juga Diginjal Akhirnya Jadi Ginjalnya Gangguan Filtrasi Diginjal Makanya Jadinya Apa Gagal Ginjal Pasti Kalau Misalnya Sudah Sampai Cuci Darah Ginjalnya Pasti Sudah Bermasalah Sudah Nggak Bisa Melakukan Filtrasi Lagi Berarti Kondisi Cuci Darah Itu Karena Filtrasi Ginjalnya Kurang Bagus Ya Dokter Kemudian Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Ibu Lina Marsuling Saya Pernah Dengar Kalau Telur Yang Setengah Mateng Itu Malah Bagus Buat Kolesterol Apakah Benar Dan Apakah Ada Penelitian Kalau Misalnya Kayak Lemak 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 Ataupun Kandungan Lemak Kadang-kadang Kalau Misalnya Dilakukan Pemanasan Atau Dimasak Ikatan Lemak Itu Akan Berubah Ikatan Lemak Yang Baik Jadinya Jelas Mungkin Pengaruhnya Dari Sana Jadinya Kalau Misalnya Dia Ada Gangguan Kolesterol Jangan Makan Minyak Yang Jenuh Jenisnya Karena Kalau Dipanaskan Minyak Jenuh Itu Akan Berubah Menjadi Minyak Yang Tidak Jenuh Jadi Minyak Yang Jenuh Sematis Akan Meningkatkan Kadar Kolesterol Tengaruhnya Di bagian Ada Tidaknya Penelitian Harus Dicari Lagi Tapi Saya rasa Itu Tengaruhnya Kesana Kita Kita Tengaruh Tengaruh Tengaruhnya Tengaruhnya Bagi Yang Tengaruhnya Pertanyaan Di luar Topik Tapi Ibu Warta Pernah Baca Kalau Bayar Tengaruhnya Kalau Yang Bagian Ini Cuman Saya Sering Masa Kembali Tengaruh Dan Tengaruh Masalah Sejauh Ini Oh Ya Baik Mungkin Kalau ada Teman-teman Yang Mau Langsung Bertanya Boleh Resen Juga Jadi Kita Bisa Buka Mic Kalau Ibu Sorry Kalau Dr. Finn Sudah Dari Kandungan Vegetarian Berarti Keluarganya Sudah Vegetarian Dan Keluarga Sekarang Sudah Vegetarian Juga Ya Wah Masalah Si Oh Sorry Dokter Tadi Yang Dimaksud Adalah Telur Yang Direbus Tengah Mateng Bukan Yang Digoreng Ya Sama Kalau Misalnya Ikatan Kimia Dari Lemak Itu Dia Berubah Dengan Pemanahan Komaktis Ya Walaupun Mau Digoreng Mau Dipanggang Mau Direbus Dia Kan Berubah Nah Pengaruh Nya Elikapter Mungkin Jadi 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 Kalau Saya Bisa Ambil Kesimpulan Sedikit Dari Sharing Dokter Adalah Pola Makan Nabati Atau Plan Base Itu Amat Sangat Disarankan Ya Baik Untuk Kondisi Penyakit Apapun Sebenarnya Dokter Ya Pola Makan Vegan Itu Bisa Menurunkan Asam Urat Bahkan Kolesterol Tapi Tentunya Pola Makan Nabati Harus Yang Sehat Dan Gizi Lengkap Itu Mungkin Boleh Sedikit Di Sharing Gizi Lengkap Itu Maksudnya Bagaimana Dokter Kita Tau Untuk Gizi Yang Ini Ke Gizi Kita Tau Ada Yang Makronutrien Mikronutrien Makronutrien Dibagi Lagi Ada Yang Karbositra Ada Yang Protein Ada Yang Demak Sekitar 40% 30 40% Kemudian Protein 30% Kemudian Lemak Sekitar 30% Jadi Diseimbangkan Berapa Tapi Itu Harus Dihitung Kalorinya Berapa Kemudian Ada Mikronutrien Semacam Juga Ada Vitamin Ada Yang Mineral Ada Yang Serat Dan Yang Lain Lain Lagi Yang Penting Disesuaikan Jadi Makanan Yang Sebenarnya Yang Bagus Dibilang Makanan Yang Berwarna Warni Jadi Kelihatan Ini Warna Merah Ijau Ada Berwarna Warni Karena Disanalah Gak Lentak Penua Protein Carbohidrat Sudah Ada Variasi Yang Kita Konsumsi Gizinya Lebih Lengkap Dokter Mungkin Dokter Buna Sharing Kalau Selama Bertugas Di Kupang Kita Tahu Daerah Yang Belum Terlalu Maju Karena Di Desa Itu Sepertinya Itu Makanan Bagaimana Dokter Jangan Dibuat Susah Kalau Misalnya Di Kupang Memang Tidak Ada Makan Restoran Vegetarian Tidak Ada Sekarang Di Daerah Ogarnilir Itu Juga Bum Ada Restoran Vegetarian Tidak Ada Makanan Itu Tidak Ada Tapi Pasar Ada Pastikan Pasar Jual Sayur Ada Tempe Tahu Saya Rasa Ada Masalah Terus Kacang-kacangan Semua Ada Mau Apapun Ada Disini Buahan Berlimpah Ruah Jadi Tidak Ada Alasan Tidak Bisa Pegang Gara-gara Tinggal Yang penting Sebenarnya Kita Karena Kita Yang memilih Pola Makan Pola Hidup Vegan Itu Malah Kita Belajar Mengoloh Makanan Sendiri Yang Lebih Sehat Malah Daripada Beli Beli Cenderung Berlebihan Gulanya Garam Minyak Dan Micin Biasanya Begitu Baik Dokter Ada Pertanyaan Dari Mariyati Suziana Suminto Kalau Makanan Dan Minuman Fermentasi Seperti Kimchi Dan Kombucha Apakah Aman Untuk Penderita Asam Urat Kimchi Itu yang Dari Sayur Divermentasi Sawi Gak masalah Boleh kok Kalau Misalnya Pas makan Jadi sakit Ya udah Diganti Di Peranir Kan Masing-masing Individu Beda Kalau Cuman Dikit-dikit Coba Gak masalah Dicoba Aja Jangan Takut Kalau Kombucha Itu Teh Teh Yang Divermentasi Gak 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 Mungkin Yang penting Apapun Jangan Ambil Lebihan Jadi Overdosis Makanan Bahkan Jengkol Bisa Jengkolan Apakah Ada Teman-teman Yang Masih Ingin Bertanya Boleh Raise Hand Ada Masuk Pertanyaan Lagi Dokter Dari Mina Apakah Inflamation Pada Joint Termasuk Radang Radang Nama Lainnya Inflamasi Kalau Di Medis Inflamasi Di Sendih Radang Sendih Istilahnya Aja Dokter Oh Maksudnya Gout Oh Inflamasi Di Iya Kan Tadi Di awal Dijelasin Kalau Misalnya Gout Itu Adalah Radang Radang Di Sendih Yang Disebabkan Karena Peningkatan Kadar Asam Murat Jadi Dia Termasuk Kedalam Radang Sendih Termasuk Yang Osto Arthritis Termasuk Rheumatik Arthritis Termasuk Radang Sendih Juga Baik Kemudian Ada yang bertanya Apakah Buah Mangga Kadar Gulanya Tinggi Ya Kalau Saya Memang Kadar Mangga Apa Itu Ya Tinggi Cuman Kalau Misalnya Cuman Makannya Dua Potong Tiga Potong Tidak Masalah Lagi Kalau Gula Gula Di Buah Buahan Tidak Sama Dengan Gula Yang Ada Di Gula Pasir Ini Beda Jenis Gulanya Cerita Gula Lain Lagi Ya Baik Kemudian Lanjut Dari Pertanyaan Dari Shalfi Penderita Asam Urat Apakah Harus Menghindari Produk Olahan Dasar Kedelai Seperti Frozen Frozen Food Itu Kebanyakan Dari Soya Base Seperti Crispy Oh Ya Kalau Untuk Soya Untuk Yang Itu Aman Sebenarnya Tidak Masalah Boleh Kadang Kita Makannya Digoreng Dikasikan Penyedap Dikasikan Yang lain-lain Jadinya Udah Tidak Lagi Jadinya Gitu Kalau Misalnya Pada Dasarnya Untuk Lahan Sebelah Jadi Tahu Ataupun Jadi Produk Produk Makan Kemudian Apa Makanan Yang Bisa Memicu Padar Kreatinin Di Dalam Tubuh Untuk Kreatinin Sebenarnya Kreatinin Kita Tahu Itu Adalah Sejenis Prosein Yang Dihasilkan Oleh Tubuh Melalui Pemecahan Misalnya Otot Dan Biasanya Dia Akan Terlihat Di Darah Kalau Misalnya Pada Orang Yang Makanan Yang Memicu Peningkatan Kreatinin Cenderung Makanan Yang Dia Apa Menyebabkan Pemecahan Yang Otot Tadi Sebenarnya Dia Lebih Badan Kita Sendiri Yang Menghasilkan Kreatinin Jadi Bukan Makanan Yang Menghasilkan Jadi Badan Kita Itu Dia Pemecahan Metabolisme Badan Menghasilkan Kreatinin Jadi Kalau Makanan Makanan Langsung Jadi Kreatinin Ya Enggak Enggak Langsung Kesana Jadi Orang-orang Yang Sakit Pinjal Nih Karena Filternya Terganggu Kader Kreatinin Naik Orang Yang Olahragawan Misalnya Olahragawan Dia Terlalu Ekstrim Bukan Olahragawan Dia Tidak Pena Olahraga Terus Tiba-tiba Dia Olahraga Terlalu Ekstrim Pemecahan Sel Otot Sel Sel Tubuhnya Meningkat Kreatinin Jadi Bukan Dari Makanannya Kemudian Ada pertanyaan Apakah Asam Urat Ada relasi Dengan Keasaman Tubuh Juga Ya Tentu Kalau Misalnya Namanya Asam Urat Jadi Kalau Misalnya Dia Kondisi Kondisi Tubuh Kita Kalau Misalnya Terjadi Terangan Terlalu Jenuh Jadi Terjadi Peningkatan Keasaman Pematis Terangan Asam Urat Jadi Ada Relasinya Kalau Misalnya Apakah Ada Hubungan Carpal Tunnel Sindrom Dengan Asam Urat Kalau Ini Tidak Ada Hubungan Kalau Carpal Tunnel Sindrom Itu Dia Gangguan Yang Jadi Saraf Yang Di Bagian Radialis Tangan Ini Jadi Terjadi Nyeri Kalau Misalnya Asam Urat Beda Karena Dia Peningkatan Baik Kemudian Ada Pertanyaan Oh Ini Tadi Penderita Asam Urat Apakah Ada Sayur Mayur Yang Pantang Mungkin Dicoba Sendiri Ya Dokter Karena Sayur Mayur Pada Dasarnya Purinya Tidak Berbahaya Dan Sangat Rendah Kalau Sayur Kemudian Tadi Yang Menyambung Untuk Asam Tubuh Apakah Kalau Setiap Hari Minum Air Lemon Bisa Membantu Mungkin Menstabilkan Keasaman Tubuh Air Lemon Air Lemon Ya Bisa Air Air Biasa Bisa Minum Air Yang cukup Menetralkan Baik Dokter Sepertinya Pertanyaannya Sudah Selesai Dan Terima Kasih Atas Waktu Dan Sharing Dari Dokter Hari Ini Mengenai Diet Vegan Untuk Asam Urat Setelah Selanjutnya Saya ingin Membacakan Untuk Jadwal Minggu Depan Minggu Depan Tanggal Sabtu Tanggal 25 September Jam 7 Malam Kita Akan Mengundang Ibu Putu Eka Yudayanti Untuk Tanya Jawab Seputar Gizi Vegetarian Jangan Lupa Minggu Depan Itu Hari Sabtu Jam 7 Malam Kita Jumpa Lagi Di Kegiatan Komunitas Pemula Vegetarian Selanjutnya Kita Akan Bersama Sama Menyanyikan Lagu Kita Satu Keluarga Sama Otac Un Abone 해� 하지 Terima kasih. 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 Terima kasih.